Halo guys, kembali lagi bersama saya Dermesel dan kali ini kita akan main Modern Warship dan di gameplay kali ini gue akan mencoba bermain menggunakan kapal RF course yang dimana banyak dari kalian itu yang bilang kapal ini adalah kapal terbaik di DR2 dan gue juga setuju juga dan gue udah nyoba dan ini kapalnya sangat bagus banget sehingga gue memutuskan untuk meningkatkannya mulai dari misshield, torpedo sama kapal slumnya sendiri kalian bisa lihat disini durabilitynya gue tingkatin nih sampai hampir max terus ada speednya juga dan yang paling penting ini ada O2 kapasitasnya, semakin besar kapasitasnya makanya dia akan lebih bisa bertahan lama lah untuk nyelepnya dan itu yang krusial sih dan langsung aja kita akan bermain, kemarin gue udah bikin gameplay ROX KDDX ya, itu udah lama banget dan ini udah max ya guys dan gue juga coba untuk pakai kapal limis juga tapi untuk gameplay kali ini kita akan bermain gunakan RF Guard dan gue udah coba dan ini bagus banget ya guys kita akan coba start the battle quick game oke guys, kita udah sampai ke dalam gamenya dan disitu ada temen kita guys ada yang pakai kapal kapal tapi pesawat terbang ya yang gue tau ini dia itu cepet banget dia itu pakai, kalau nggak salah ya gaya mendekati permukaan air lah gitu pokoknya ada fisikanya guys ya kenapa kok dia bisa bentukannya kapal dan kenapa dia harusnya dia terbang ya dalam bentuk terbang tapi tapi nggak nggak nempel ke laut juga sih ya itu teknisnya kalian nggak usah tau lah gue udah sempet belajar-belajar juga guys dan disini ini ada musuhnya gue akan coba maju guys karena kalau misalnya menurut pengalaman gue itu kita tuh harus maju sedekat mungkin dengan musuh sambil kita menyelam guys ya mumpung nggak ada yang nyerang kita kita maju dulu ya wah udah ada yang nyerang kita guys ada rudal dan kita udah diserang juga ya belum apa-apa dari arah sini guys ya oke nggak masalah nggak masalah no problem my friend oke itu dia ada musuh guys yang high ketembak dan sepertinya nggak bisa kena ya soalnya dia ada di itu tuh apa ketutupan harusnya oke setelah ada satu kapal lagi aduh oke kita akan nyerang ya itu guys semoga aja bisa ya dan sepertinya nggak ketutupan sama bener kan ketutupan susah banget guys buat bisa lihat situasinya nah itu ada MHS Queen mari kita tembak aja ya waduh udah ada yang nyerang guys susah nih ntar ntar oke oh dari sini guys oh ada ada ref course juga ada ref course juga bisa itu suara apa ya kayaknya itu suara dari temen gue yang pake pesawat sih guys oke maksudnya pake apa namanya kapal kayak pesawat gitu lah ya oke gue nggak tau itu kapal atau apa oke kita akan tembak dulu nice sip naik nggak ya guys nanti aja lah ya naiknya nanti kita akan maju aja waduh kapal ref course nya my friend uh sakit yaudah lah guys kita naik aja ya sambil kalau misalnya dia ada di atas kita bisa serang pake ini aduh dia di bawah ya ah dia di atas oke kita mulai dulu dan kita lagi dia mati oh dia mati guys mantap 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 dia mati ini bisa kuserang nice oke masih bisa guys ya sebelum nggak bisa kita serang oke nice 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 nyawa kita masih 40 ribuan itu artinya masih sekitar ya kurang lebih setengah lagi oke masih ada di belakang masih ada satu nih ah iya guys kita serang aja ya di belakang masih ada satu nyawanya kritis ya kita tunggu aja sampai nyawa kita lumayan gede apa lumayan sembuh baru kita akan ke atas guys eee ntar oh dua kita tinggal dikit jadi apakah kita harus ke atas gue coba ke atas dulu lah buat ngambil oksigen dulu guys buat ngambil oksigen sambil kita nyerang dulu habis itu kita langsung turun itu taktik gue oke nice mantep udah mati oh tinggal satu ya tinggal dua lawan satu oke isi mahal kayak gini ya nggak sih yang gue sisa 64 ribuan guys oke kita tinggal tunggu aja atau kita naik dulu nih naik dulu sampai dia kelihatan ya ah udah kelihatan guys mari kita tembak aja ya langsung kita akan nyebur juga atau kalau misalnya musuhnya itu nyerang kita pakai rudal kita akan pakai anti rudal ya flare sebutannya oke kita tembak aja sip hmm torpedo gue banyak yang nain dia wuh mantap wuh guys damage nya 200 ribu kapan lagi bisa ngasih damage segeda itu oke oke kita tembak lagi sim wuh berapakah wuh 290 ribu lumayan guys ya silahkan disini gue nggak beban gue ngancurkan 3 kapal lumayan kan ini adalah kapal slam yang menurut gue bagus banget ya untuk tier 3 dan ini apa nih mission completed oh berarti kita harus ngekill 3 kapal lagi ya untuk kita bisa nge-kill reward nya ada point ini ada premium akun juga terus ada cc20 oh tinggal 23 menit lagi guys ya berarti kita harus coba selesaiin guys ya terus cc20 apa ya kalau nggak salah eh mungkin semoga aja rudal yang bagus ya mungkin itu misil guys ya terus untuk oh ya kalau misalnya kalian tanya gue pakai torpedo nya apa torpedo nya seperti ini guys ya ini adalah salah satu torpedo yang aku pilih yang paling bagus yang paling enak dikendaliin juga karena kalau misalnya torpedo mungkin yang ini atau yang ini aku lupa itu tuh dia harus diarahin eh kapal slam nya harus diarahin ke depan guys ya untuk bisa nembak sementara kalau yang ini dari arah dari angle manapun tetap bisa nembak guys ya terus untuk misalnya gue pilihin yang dmg nya paling gede ini dmg awalnya 16.000 kalau nanti update ini bisa sampai 20 2850 guys ini bagus banget dan recommended cuman untuk kapal slam ini eh gue punya sih yang levelnya 15 cuma dia nggak bisa ditambahin guys tuh kan nggak bisa so ah langsung aja kita bermain lagi ya dan kita akan lanjut aja dan gue pengen banget dapetin si yang tadi tuh apa misil yang tadi gue penasaran tuh misilnya seperti apa semoga aja nggak eh ngebosenin ya misilnya oke guys gameplay dimulai terus nanti kalau misalnya keliatan musuhnya kita baru turun ya sambil kita menghemat oksigen juga oke eh gue akan coba maju bareng temen gue aja jadi dia di atas sementara aku di bawah ya jadi biar apa ya biar kalau misalnya ada musuh bakal double lah serangannya oke sudah ada yang serang oh ada US NIMIS ya karena US NIMIS dia bakal berdiri doang disitu guys jadi kita bisa nyerangnya dengan leluasa ya kita coba serangnya itu dulu guys oke waduh pusat pusat gua nggak lihat dong gua nggak lihat guys gua nggak lihat tidak oh no itu sakit banget 31 ribu damage my friend oke oke gua disini aja lah ya gua nggak akan kemana-mana gua akan tetap disini dan karena si US NIMIS nya itu tuh dia nggak kemana-mana jadi torpedo gua akan tetep menaik pasaran ya ah dia di atas gua guys ini kayaknya gua sekali naik udah mati sih sekali serang dia gila sakit banget loh itu damage nya tapi untuk health nya dia nggak terlalu beda ya oke oke ini lagi uh 80 ribu aduh ada yang nyerang lagi dari mana kah itu ada disitu guys oke 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 no problem no problem aduh ada yang nyerang juga guys itu gua nggak tau sih apakah itu helikopter atau apa oke oke uh nggak masalah iya guys itu kayaknya pesawat ya atau helikopter yang nyerang kita dari bawah apa dari atas terus nyerang ke bawah gitu oke oke oh itu dia nah ini nyebelin sih gua serang gimana guys oke kita serang ya aduh sakit 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 aduh helik 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 jangan lupa ngehil yaudah guys kita akan coba serang animis nya ya fokus aja serang animis nya eh tapi ini O2 gua udah mau habis sih oke bentar bentar gua pengen naik dulu sih sebenernya oke kita fokus nyerang ini guys oke so far so good nggak ada yang deket sama kita ya kapal musuh nya jadi kita akan coba ke atas terus nyerang pake ini oke aman guys aman ya disitu nggak keliatan dianya lagi muter ya yang pake yang lajunya bisa cepet gitu loh waduh ini misnya dia juga ikutan pergi guys oke kita juga ikutan kabur kita ini dulu terus kita akan turun turun ya soalnya ada pesawat disitu oke menegangkan sekali guys sisa 2 player siapakah yang akan menang ya wah ini misnya dia kabur guys soalnya dia tau kalau misalnya aku nyerang dia terus adakah pesawat lain apa kapal lain bisa aku serang gak ada ya wah ada yang deket banget ada yang deket banget ada yang deket banget guys hmm mamam kamu ya udah macem macem kamu sama aku aduh tapi gak bisa ya dia lumayan usah dikejar guys kecepatannya itu loh dia kecepatannya cukup tinggi itu ini aku mau nabrak sih ini di sebelah kanan ada gletser kita harus adi-adu juga nah kalau misalnya kita lurus kita bakal ketemu ini miss guys di sebelah kiri ya oke kita ngelil dulu wuh itu dia ada pesawatnya ada radarnya ya oke di belakang kayaknya ada yang bakal ngikutin sih guys aduh oksigen gua tinggal dikit semoga aja masih bisa bertahan ya oke gua ke atas dulu aduh di belakang di belakang guys oke maju aja maju aja habis ini kita langsung berlindung ya oke ada ya sebenernya ada rudal yang nyerang kita semoga aja aduh yaudahlah turun aja guys turun 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 Aduh sakit banget itu apalagi punya yang musuh ada yang bisa nyerang kita dari anu guys dari atas ya terus kebawah gitu loh oke yang penting uuh damage kita ada 360 ribu gak masalah ya yang penting disini gua gak bisa ngasih damage yang lumayan tinggi meskipun gua gak kill musuh ya meskipun gua gak kill musuh oke 400 ribu no problem uuh o2 gua sisa dikit ini kapal-kapal musuh udah pada ngepung gua sih guys fix kalo misal gua ke atas udah langsung mati sih pasti gua yakin ah udah mati oke istilahnya bisa nambah point hmm mana kamu aduh oksigennya tidak tidak dia bakal nyerang fix hmm gak jadi aduh sakit 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 hmm mamam kamu aduh gak bisa turun kah gak bisa turun kah aduh sakit banget itu guys sakit banget itu ah fix udah mati nih lagi mati guys gua oh mati dong dia oke gua oke dia mati guys ya mantap sekali oke dia mati tapi gua masih belum bisa turun ke bawah sial sial ap dek apakah gua bisa mener apakah gua bisa mener apakah masih ada kesempatan oh kelar dulu sih waw masih ada kesempatan editing bisa eflernya masih aktif oke keluarin sekarang jika lagi mati dia akan mati please dong aku pengen turun bisa gak sih aku turun ya ya oke tinggal sedikit guys sama gua hmmm hmmm aduh itu tipis banget nyawa dia tinggal dikit banget dan gua ngancurin 2 kapal ya dan damagenya 718 ribu harus ya kalo misal gua ngekill dia guys itu gua udah bisa dapetin reward yang tadi aduh parah banget ya jadi saat waktunya kalo gak salah kurang sekitar 10 menitan lah ya kalo misal kita lihat 16 menit oke cepet-cepet ya guys kita akan coba langsung clearin aja mission yang seperti itu dan ya kita akan coba lagi ya tadi lumayan ya kita dapetin 71 ribu DMS dan kalo gak salah dolar nya itu cukup banyak sekali oh ini adalah tempat dimana komentar besar kita pasti bakal kill guys karena ini luas ya dan gak ada yang menghalangi ini so langsung saja kita akan maju ya ini adalah taktik terbaik di map yang satu ini adalah terus maju ya oke disitu pasti ada pesawatnya musuh dan biasanya ini adalah pesawat apa ya pesawat tempur lah ya istilahnya karena untuk open map itu dipakainya itu biasanya pesawat tempur nanti bakal dipakai juga pesawat serbu guys oke disitu ada independence yang arah ke kanan dan masih jauh dari halangan jadi kita akan tembak saja atau kita masih ah di atas ada ini sih ada ini oke kita coba ke atas juga guys untuk kita ngasih damage yang lebih tinggi ke musuh ya tidak masalah guys oke kita turun kita turun kita nge heal juga jangan lupa tembakin ini oke 45 ribu damage semoga aja aku bisa nge kill ya dapet kill lah intinya oke di bawah buset guys di bawah aku apa di atasku itu ada helikopter yang musuh sama pesawat musuh ya wah ada yang nyerang aku juga nih bermain guys oke udah mati tapi bukan gue yang kill ya oh ada seawolf ada seawolf ya seawolf ini harus kita hancurkan guys ya fix ini dia harus kita hancurkan nih karena dia kapal selam juga oke mantap kita lagi kena oke sip kita tembak aja guys dan O2 kita masih lebih dari setengah so aman aman aja ya oke wuh kuat kill berarti gue bakal dapetin rewardnya ya silahnya gitu aja ya guys oke di belakang hmm di belakang ada kayak ginian oke sisa tiga musuh guys berarti kita coba bisa ke atas ya aduh tapi di atas oh gak gapesal gapesal ya kita terlindungi guys oke di belakang oh oh ada itu ada 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 ni miss ada ni miss ada ni miss hmm gue harus hati hati lagi lagi oke gue harus hati hati guys itu ada kapal ni miss ya wuh ada yang mau nyerang gue pakai itu juga oke masih bisa guys masih aman ya kita akan fokus nyerang si kapal ni miss nya wuh 120.000 147.000 mantap sekali damage nya luar biasa oke sisa tiga musuh guys eh temen kita setiga sama kitanya juga setiga ya oke tunggu aja oke itu bentar lagi torpedo kita bakal nyampe dan apakah kena aku gak tau oh kena guys lumayan lumayan kena ya berarti 3 km meskipun menyampe itu udah lumayan bagus ya dan kapal ni miss itu dia kecepatannya gak terlalu tinggi jadi kita bisa enak lah untuk menyerang dia ya jadi target yang paling empuk untuk kapal apa ya kapal selam menyerang itu adalah kapal induk karena torpedo kan dia juga bakal ngejar tuh tapi kalau misalkan si kapalnya itu tuh dia geraknya terlalu ke samping atau gimana gitu itu kan kadang ada yang miss guys nah untuk mencegah itu yang paling efektif kita adalah pakai si apa nyerang ke arah kapal induk yang diutamakan ya karena dia paling lambat gerakannya oke dan kapal induk tuh salah satu kapal yang termahal sih oke bentar lagi udah mati sip huh berapa eh oksigen gue juga udah habis sih oke aduh guys oke 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 karena ini reloadnya bakal lama so kita akan mundur aja ya reloadnya bakal lama guys oke kita akan mundur disini so harusnya aman waduh ada yang lolos nih ada yang bakal kena guys boom aduh main 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 gak masalah kapal induknya musuh sisa satu kita tunggu sampai oksigen nya nyala lagi guys ya oke kita akan kita kita tinggal lawan satu kapal induk dan juga satu kapal tempur ya itu pesawatnya kapal induk hmm kita tunggu sampai oksigen kita full guys itu adalah taktik kita ya oke hmm ntar lagi 30 menit guys biasanya udah sampai 30 menit hmm fast cam gue bakalan apa off gitu ya oke hmm masih ada 5 menit kita bentar lagi bisa turun lagi so langsung aja kita maju guys ya kita maju dan kita akan serang dia ya karena bentar lagi kita bisa nyelam nih habis O2 nya hmm bisa kita repitin oke mana kamu ya oke mari kita serang USS Nimitz ya serang apa eh serang yang paling empuk oke kita sambil turun atau gimana nih kayaknya gak usah turun ya soalnya musuh kalau misalnya ngeluarin meriam kita juga masih bisa ngeflare guys gak masalah ya nanti aja nanti aja oke hmm gak masalah guys kita sambil maju ya kita sambil maju kita masih ada heal masih ada flare lumayan banyak dan gua yakin kita bakal menang ya disini U420 ribu damage guys oke ada torpedo nya musuh dari kiri ada rudal gua harus hati-hati kita lagi nyampe sip nice timing pengalian yang berikut saatnya kita turun guys saatnya kita turun uh aduh oke oke masih bisa guys masih bisa oke guys yang gua tinggal apa mati banyak setelah kita mati oke siap tinggal satu lagi guys pbk admiral panteley panteley apa panteley v ya pokoknya gitu lah namanya oke jadi dia juga nyerang pake torpedo gua juga nyerang dia pake torpedo juga tapi yang jadi keunggulannya adalah gua punya dua torpedo dan gua healnya masih lumayan banyak jadi ya kemudian besar gua bakal menang sih apalagi temen gua sisa tiga oke kita ngayul dulu bagus lah itu torpedo yang musuh mau mengenai musuh gua nih oke mantap oke fix menang guys ya menang dan semoga aja kita masih bisa kill ya 550 ribu damage ini adalah damage yang paling tinggi ya kalo misalkan ternyata kalo misalkan kita pake kapal selang guys itu damage nya luar biasa banget kalo misalkan kita pake taktiknya dengan bener oke kita akan ke atas oh berhasil victory dan gua kill 3 ya kita kill 3 ship nice dan apa ini kebuka guys day 27 oke ah kita dapetin yang legend mission komplek oke kita kita dapetin lewat oke guys ini kita dapetin cc20 dan premium akun mantap sekali cc20 kayak gimana ya bentar guys jangan jadi disini ada lagi di apa disini jalan jalan ada mungkin ya kayaknya nggak ada sih oh ada ada damage nya 60 apa 6200 ya reloadnya cukup tinggi beda banget sama ini guys pj10 brahmos ya ini dia reloadnya 14 tapi ini bagusnya kalo misalkan kalian pake kapal tempur karena karena reloadnya kan lebih tinggi tuh nah kalo misalkan ini itu cocoknya untuk kapal selang karena dia jarang-jarang untuk naik guys dan sekali naik kan kita nggak perlu reload yang lumayan cepet juga ya perlu sih cuman apa ya nggak harus-harus banget gitu lah dan yang paling penting adalah damage karena kita kadang eh keatas kan cuma bentar tuh ngambil oksigen turun lagi kadang juga buat ngasih damage yang tinggi juga oke ada TNI AL Indonesia hmm kita recek aja ya karena kita lagi recording tadi dia sempet ngajak gua main guys dan gua sempet main dan ngobrol-ngobrol juga ya bareng dia dan eh kalo misalkan kalian tanya gua ngabisin berapa duit untuk gua bisa mendapetin level segini gua ngabisin sekitar eh berapa ya eh 65 kali berapa ya 65 kali 4 guys ya pokoknya apa ya 65 ini up ini ya pokoknya 1 juta 250 kalikan 4 berarti sekitar 5 jutaan guys ya sekitar 5 jutaan gua habisin untuk seperti itu mungkin mungkin lebih dari 5 jutaan ya oke dan sekarang kita ada di Brandium Account ya cuma untuk gameplay kali ini sorry banget eh kita udahin dulu ya karena yah udahlah ya dan ternyata kalo misal udah selesai misinya kita harus tunggu lagi guys dan disini kita bisa claim kah oh engga ya uh kalo misalkan kita udah selesai guys kita bisa nge-claim ini nih 150 emas lumayan ya meskipun gak cukup untuk kita beli yang apa kayak pesawat tadi ya oke thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai jelasin kesekian gimana menurut kalian apakah gameplay ini lumayan seru apakah kapal RF course ini lumayan bagus silahkan kalian komen di bawah ya ini kapal yang cukup bagus sih menurutku salah satu kapal terbaik ya oke sampai jumpa di next video bye bye di ya j en but